Intro Senang sekali pada pagi hari ini bisa bersama dengan Anda, kita bisa beribadah bersama di tempat ini Saya percaya semua karena kasih dan anugerah Tuhan dalam kehidupan kita Yang setuju katakan amin Haleluya ya Saya percaya setiap kita adalah orang yang disertai oleh Tuhan, katakan amin Setiap kita adalah orang yang diurapi oleh Tuhan, katakan amin Nah pada pagi hari ini kita mau belajar sebuah kebenaran firman Tuhan Judulnya adalah hidup karena percaya bukan karena melihat Hidup karena percaya bukan karena melihat Mari kita buka bersama dalam kitab 2 Korintus Kitab 2 Korintus pasal yang keempat 2 Korintus pasal yang keempat ayatnya yang ke-16 Sampai 2 Korintus 5 ayat 10 Saya akan bacakan ya, bapak saudara perhatikan dan direnungkan Judulnya adalah Jangan tawar hati Juga waktu menghadapi maut Jangan tawar hati Tawar hati, jangan gentar Jangan berbalik arah Jangan ragu Juga waktu menghadapi maut Ayat yang ke-16 demikian firman Tuhan Sebab itu kami tidak tawar hati Tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot Namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini Mengerjakan bagi kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya Jauh lebih besar daripada penderitaan kami Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan Melainkan yang tak kelihatan Karena yang kelihatan adalah sementara Sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal Karena kami tahu Bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibungkar Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di sorga bagi kita Suatu tempat kediaman yang kekal Yang tidak dibuat oleh tangan manusia Selama kita di dalam kemah ini kita mengeluh Karena kita rindu mengenakan tempat kediaman surgawi Di atas tempat kediaman kita yang sekarang ini Sebab dengan demikian kita berpakaian dan tidak kedapatan telanjang Sebab selama masih diam di dalam kemah ini Kita mengeluh oleh beratnya tekanan Karena kita mau mengenakan pakaian yang baru itu Tanpa menanggalkan yang lama Supaya yang sana itu ditelan oleh hidup At yang kelima Tetapi Allah lah yang justru Mempersiapkan kita untuk hal itu Dan yang mengaruniakan roh kepada kita sebagai jaminan Segala sesuatu yang telah disediakan bagi kita Maka oleh karena itu hati kami senantiasa tabah Meskipun kami sadar bahwa selama kami mendiami tubuh ini Kami masih jauh dari Tuhan Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya Bukan karena melihat Tetapi hati kami tabah dan terlebih suka kami beralih dari tubuh ini Untuk menetap pada Tuhan Sebab itu juga kami berusaha Baik kami diam di dalam tubuh ini Maupun kami diam di luarnya Supaya kami berkenan kepadanya At yang ke sepuluh Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus Supaya setiap orang memperoleh apa yang patuh diterimanya Sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini Baik ataupun jahat Demikian pembicaraan firman Tuhan Bapak Ibu Saudara Jemaah Tuhan perhatikan Kita membaca satu Judul dari Alkitab kita Yaitu tentang jangan tawar hati Juga waktu menghadapi maut Ditulis oleh Rasul Paulus dan timnya Ditujukan kepada Jemaah di Korintus Karena saat itu Jemaah Korintus Sedang mengalami kehidupan yang luar biasa Mereka dikuatkan oleh Paulus Untuk tidak sedikitpun tawar hati Untuk tidak sedikitpun ragu-ragu dalam mengikut Tuhan Untuk tidak sedikitpun bergeser kepercayaannya dari Tuhan Dan Paulus memberikan contoh akan hidupnya Bagaimana dia bisa memenangkan kehidupannya Bagaimana dia bisa bertahan dari masa-masa sulit di dalam hidupnya Sehingga Paulus ini bisa menulis ayat-ayat yang barusan kita baca Dan dia sampaikan diajarkan kepada murid-murid di Korintus Dengan satu tujuan Supaya murid-murid di Korintus ini Mereka mengalami kemenangan di dalam hidupnya Katakan amin, Bapak-Ibu Saudara Sama dengan kita Kita pun juga setelahnya sama Kalau kita baca di dalam ayat-ayat ini Hal-hal yang terjadi dalam kehidupan umat di Korintus Sama juga terjadi dalam kehidupan kita umat Tuhan Saya mau terangkan bagaimana tulisan ini ditulis oleh Paulus Bapak-saudara perhatikan bahwa manusia, saya dan Anda, kita ini punya yang namanya perjalanan kehidupan. Kita punya yang namanya perjalanan kehidupan. Artinya kita semua dilahirkan, kita dilahirkan di bumi dan kita menempuh dari masa kelahiran sampai nanti pada masa Tuhan panggil kita dengan kematian. Jadi setiap manusia, saya dan Anda, kita semua mengalami yang namanya perjalanan kehidupan ini. Kita dilahirkan di bumi, kemudian sekian tahun kita berjalan dalam kehidupan ini. Mungkin ada yang baru 20 tahun, mungkin ada yang 30 tahun, ada yang 40 tahun, 60 tahun, 70 tahun. Dan setiap orang akan mengalami pada satu titik yang namanya finish, yaitu selesai semua kehidupan. Nah yang luar biasa Bapak-saudara, saya dan Anda, kita tidak bisa menentukan kapan kita lahir di masa seperti apa. Betul Bapak-saudara? Kita tidak bisa menentukan kita mau lahir di keluarganya siapa. Tidak bisa. Tuhan mengizinkan untuk kita lahir di dunia, dan kita tidak bisa pilih di mana, kapan, tapi akhirnya kita ada. Begitu pun juga dengan yang namanya kematian. Kita tidak bisa pilih kita mau mati di mana, kita mau mati dengan cara apa. Kita tidak tahu. Itu semua adalah kasih, anugerah, kebesaran Tuhan di dalam kehidupan kita. Walaupun kita tidak bisa memilih kapan kita lahir dan kapan kita mau mati. Tapi yang terpenting di sini seperti yang ditulis oleh Rasul Paulus, yaitu bagaimana kita ini menyikapi saat kita hidup. Itu yang terpenting. Kita tidak usah menyesali, dari mana kita dilahirkan. Kita tidak usah lihat ke belakang, kita dilahirkan di keluarga mana, tahun kapan, pada masa seperti apa. Dan kita juga tidak bisa, kita berkata, aku besok mau mati di tanggal sekian, aku mau mati di tahun ini, aku mau mati di saat hidupku seperti ini, tidak bisa. Tapi kita harus tahu, yang terpenting adalah saat di mana kita ini hidup. Saat di mana kita ini masih diberikan kesempatan bernafas. Dan saat ini adalah saat terpenting, buat saya, buat Anda. Karena firman Tuhan ini berkata, bahwa apa yang kita kerjakan selama hidup kita, itu akan menentukan kehidupan kekal kita. Katakan amin, Bapak Bersara. Di pasal yang kelima, ayat yang ke sepuluh, Tuhan berkata demikian, Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus. Ternyata saya dan Anda semua, Bapak Bersara, kita ini harus menghadap tahta pengadilan Kristus. Ternyata ada tahta pengadilan Kristus. Supaya setiap orang memperoleh, apa yang patut diterimanya, sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidup ini, baik ataupun jahat. Artinya segala sesuatu yang kita kerjakan dalam hidup ini, baik itu perbuatannya baik, atau perbuatannya jahat, itu semua ternyata dipertanggungjawabkan dihadapan tahta pengadilan Kristus. Yesus Kristus menjadi hakim yang agung, dan dia menghakimi kita, umat Tuhan. Dan ini yang kita harus tahu, Bapak Bersara. Kita tidak usah merebutkan kapan kita lahir, kita tidak usah merebutkan kapan kita mati, tapi yang perlu kita ributkan dan perlu kita seriusi, adalah bagaimana saat kita hidup. Karena apa yang saat ini kita hidupi, kita lakukan, firma Tuhan katakan, baik itu baik maupun jahat, semua yang dilakukan kita, itu pada satu saat nanti akan dihadapkan pada tahta pengadilan Kristus. Nah itu yang terpenting, Bapak Bersara. Amin. Nah karena kita menjalani kehidupan ini, Bapak Bersara. Dan kehidupan kita itu ada dua fase. Kehidupan kita ada dua fase. Yang pertama adalah kehidupan sebelum kematian. Yang disebut adalah kehidupan vanak. Atau kehidupan di dalam dunia. Kehidupan sebelum masa kematian, atau kehidupan vanak, atau kehidupan di dunia. Itu ya saat ini. Saat ini kita hidup dalam dunia yang vanak. Fase yang kedua adalah kehidupan setelah kematian. Setelah kita meninggal, setelah kita dipanggil Tuhan, kita masuk ke dalam tahta pengadilan Kristus. Kita mau ditaruh di mana, nanti pada akhirnya apa yang harus kita terima? Itu yang namanya kehidupan kekal. Kehidupan kekekalan. Surga atau neraka, nanti pada akhirnya yang akan berada di tempat kita. Bapak Bersara, manusia hidup pada dua fase ini. Kehidupan sebelum kematian, dan kehidupan setelah kematian. Jadi, kematian itu adalah akhir dari kehidupan vanak, dan awal dari kehidupan kekal. Jadi, seperti ini Bapak Bersara ya. Ketika kita lahir, kita pada titik ini ya. Pada titik ini. Ini kita lahir. Kemudian kita berjalan sekian tahun lamanya, ya berpuluh-puluh tahun sampai saat ini. Kita hidup pada sampai titik ini Bapak Bersara. Tapi rupanya-rupanya terus, sampai nanti satu ketika, Tuhan panggil kita pada satu titik. Nah, ini titik selesai. Titik finish-nya. Tadi kita lahir, jadi titik start kita, memulai kehidupan kita, mulai perjalanan kehidupan kita, dan ada satu titik akhir yang namanya, dalam kehidupan vanah, yaitu kematian. Tapi setelah kematian ini, ada fase kedua, yang namanya kekekalan. Pak Paulus tadi jelaskan dalam kitab Korintus, kehidupan kekal. Nah, kekal ini mulai, dari satu titik, dari kematian ini terus, dan ini tidak ada selesainya. Tidak ada titik akhirnya, karena kekal. Kekal itu berarti selama-lamanya. Amin, Pak Buzara. Nah, kita harus ngerti ini, Pak Buzara. Jadi, kematian adalah akhir dari kehidupan vanah, dan awal dari kehidupan kekal. Nah, saat menempuh kehidupan, saat kita meninggal, dan kita mulai masuk ke fase yang kedua, yaitu kehidupan kekal ini, Pak Buzara, rupa-rupanya yang kekal, yang tidak berakhir ini, ditentukan dari apa yang kita kerjakan, mulai dari titik ketika kita lahir, sampai pada titik kita dipanggil Tuhan. Titik kematian kita. Ternyata waktu yang singkat ini, yang tidak sampai 100 tahun, mungkin beberapa orang bisa punya umur sampai 110, 115, dikasihkan dunia Tuhan, tapi tetap ada akhirnya, ada yang namanya kematian. Nah, waktu yang singkat ini, ternyata menentukan sampai selama-lamanya. Jadi, apa yang kita kerjakan, Pak Buzara, apa yang kita lakukan pada saat kita hidup ini, menentukan masa kekekalan kita. Nah, oleh karena kita tahu bahwa di depan kita, ada satu kehidupan kekal yang tidak ada akhirnya, sampai selama-lamanya, maka ini menjadi poin yang sangat penting dalam kehidupan kita. Orang-orang ateis, mereka tidak percaya tentang kehidupan kekal. Orang-orang yang ateis, yang tidak kenal Tuhan, mereka tidak mempercayai tentang kehidupan kekal. Yang mereka percayai adalah ilmu pengetahuan, yaitu ketika manusia mati, ya sudah mati. Tapi firman Tuhan tidak berkata seperti itu. Tadi di dalam kitab Korintus tadi, yang kita baca, ada sebuah kehidupan kekal, yang dipertanggungjawabkan di dalam kehidupan kita. Amin, Bapak Buzara. Nah, sekarang, bagaimana kehidupan selama kita hidup di dunia ini, yang fana ini, yang akan menentukan masa kekekalan kita, kita bisa, kita berhasil membuat kehidupan kita ini menjadi kehidupan kekal yang bersama dengan Tuhan. Saya mau tanya, Bapak Buzara, ketika kita masuk dalam kehidupan kekal, Anda mau di surga atau mau di neraka, Bapak Buzara? Surga tentunya. Amin, Bapak Buzara. Surga tentunya. Dan itu yang Tuhan mau. Tuhan panggil kita. Tuhan selamatkan kita. Tuhan tebus kita dari dosa. Dengan satu tujuan untuk bawa kita masuk ke surga. Tadi di dalam kitab Korintus dijelaskan, Tuhan sudah menyediakan sebuah tempat bagi kita. Di surga. Itu haknya kita. Nah, supaya kita ini bisa berhasil masuk dalam visinya Tuhan, yaitu kita masuk di dalam kerajaan surga bersama dengan dia, maka selama kita hidup di dunia, ini sangat menentukan kehidupan kita. Nah, bagaimana cara kita ini bisa menempuh perjalanan kehidupan ini, itu tergantung dari cara pandang kita. Tergantung dari cara pandang kita. Tergantung dari cara kita memandang. Yang pertama, di dalam dua Korintus pasal yang kelima, ayat yang ke tujuh ini, cara pandang yang pertama adalah hidup karena percaya. Katakan bersama dengan saya, satu, dua, tiga. Hidup karena percaya. Yang kedua, adalah hidup karena melihat. Yuk katakan, hidup karena melihat. Ya, jadi cara pandang manusia ada dua. Yang pertama, hidup karena percaya. Yang kedua, adalah hidup karena melihat. Nah, hidup karena percaya ini, Pak Buzara, ya tentu saja kita percaya pada Tuhan Yesus. Ya, amin. Tentu saja kita percaya pada Tuhan Yesus. Hidup karena percaya, itu adalah, Yesus Kristus, itu adalah dasar dan tujuan dari hidup kita. Itu cara pandang yang pertama. Cara pandang percaya. Yaitu bahwa Yesus Kristus Tuhan, itu adalah dasar kehidupan kita. Dan bahwa Yesus Kristus Tuhan, itu adalah tujuan hidup kita. Dan firman Tuhan, itu adalah perdoman, selama kita menjalani kehidupan kita. Jadi seperti ini, Pak Buzara. Kalau Anda mau hidup karena percaya, ya hidup karena percaya, maka Anda harus bangun hidup Anda di atas dasar Tuhan Yesus Kristus. Dan Tuhan Yesus Kristus yang harus menjadi tujuan hidup Anda. Katakan amin, Pak Buzara. Ya, itu cara pandang pertama. Percaya. Cara pandang Anda, cara pandang percaya ini, ya tidak menggunakan akal pikiran kita. bahkan tidak menggunakan mata fisik kita. Ya, tapi menggunakan yang disebut dengan iman, Pak Buzara. Percaya. Percaya bahwa Tuhan itu ada. Percaya bahwa kuasanya itu nyata, Pak Buzara. Itu yang disebut dengan hidup karena percaya. Sedangkan hidup karena melihat, ya, yang menjadi dasar dari kehidupan orang yang hidup karena melihat adalah dirinya sendiri. Dirinya sendiri. Itu yang menjadi dasar. bagaimana dia hidup. Dan tujuan hidupnya adalah kebahagiaan bagi dirinya sendiri. Dan ini yang dihidupi oleh orang-orang ateis. Orang-orang yang tidak percaya Tuhan, mereka sepanjang menjalani kehidupan mereka, walaupun mereka, dalam tanda kutip, mereka melakukan perbuatan-perbuatan baik, Pak Buzara. Banyak orang ateis melakukan perbuatan-perbuatan baik. Banyak mereka mengadakan aksi sosial yang luar biasa, Pak Buzara. Tapi tujuannya satu, untuk diri sendiri. dasarnya mereka melakukan adalah diri sendiri juga. Dan tujuan hidupnya adalah kemuliaan bagi diri sendiri. Bisa nangkep ya, Pak Buzara ya. Nah, yang menjadi pedoman bagi orang-orang yang hidup karena melihat ini, adalah pengalaman pribadinya. Atau pengalaman pribadi orang lain. Misalnya seorang yang tidak hidup karena percaya kepada Tuhan. Orang yang ateis, yang tidak mengakui Tuhan. Mereka hidup melihat berdasarkan pengalamannya. Oh iya, dulu aku pernah lakukan ini. Itu baik, aku akan lakukan lagi. Oh iya, si dia itu kok hidupnya sukses. Aku mau melakukan seperti apa yang dia lakukan, supaya aku bisa sukses sama seperti dia. Perbedaannya di situ, Pak Buzara, mencolok sekali. Hidup orang percaya, cara pandang hidup orang percaya, hidup kita didasarkan pada Tuhan Yesus Kristus. Dan tujuan hidup kita adalah kemuliaan bagi Tuhan Yesus Kristus. Katakan amin, Pak Buzara. Sedangkan orang-orang yang hidup dengan cara pandang melihat, karena melihat, pakai mata mereka, pakai pikiran mereka, pakai akal budi mereka, semua didasarkan kembali kepada diri sendiri. Itu yang jadi perbedaannya, Pak Buzara. Tentu saja, kita mau hidup yang karena percaya. Yesus Kristus adalah dasar kehidupan kita. Yesus Kristus adalah tujuan dari kehidupan kita. Kenapa, Pak Buzara? Karena disitulah ada jaminan keselamatan. Katakan dengan saya, jaminan keselamatan. hidup karena percaya kepada Tuhan Yesus ini yang akan menentukan masa kekekalan ini. Masa kekekalan. Kekekalan kita ada di surga atau ada di neraka. Tidak ada pilihan yang lain, cuma ada dua, Pak Buzara. Surga, firman Tuhan katakan letaknya di atas, neraka letaknya ada di bawah perut bumi, Pak Buzara. Kita mau pilih yang mana? Kemuliaan dengan Tuhan atau ada dalam penghukuman kekal di neraka bersama iblis. Nah, itu yang menjadi pertaruhan di dalam kehidupan kita, Pak Buzara. Nah, tentu saja kita mau hidup karena percaya, bukan karena melihat. Nah, sekarang yang terpenting, Pak Buzara, yang terpenting karena saat ini kita hidup di dalam dunia yang fana, ini menjadi tantangan tentunya buat kita. Orang-orang yang percaya, orang-orang yang hidup karena percaya, orang-orang yang hidup di atas dasar Tuhan Yesus Kristus, orang-orang yang mempunyai tujuan hidupnya bagi kemuliaan Tuhan Yesus. Tantangan terbesarnya adalah karena kita saat ini hidup di dunia yang fana. Kita hidup bercampur aduk, bercampur aduk dengan orang-orang dengan kepercayaan yang berbeda. Orang-orang dengan tujuan hidup yang berbeda. Nah, kita harus bisa menempatkan diri kita. Kita harus tahu siapa diri kita. Kita harus bisa memposisikan diri kita dengan benar. Nah, kalau kita mampu kita bisa memposisikan diri kita dengan benar, maka kita akan sampai kepada kehidupan kekal yang bersama dengan Tuhan, yaitu surga. Katakan amin, Bapak Bersara. Ada satu contoh di dalam Alkitab yang mencolok sekali tentang hidup karena percaya dan hidup karena melihat. Seorang yang bernama Daud, Raja Israel yang luar biasa, seorang yang diurapi oleh Tuhan. Nah, saya mau ajak untuk kita sedikit belajar dari kisah tentang Daud. Bagaimana dia bisa hidup karena percaya. Mari kita buka bersama di dalam Kitab 1 Samuel. Kitab 1 Samuel pasal yang ke-17. Bapak Bersaudara bisa ikuti apa yang saya sampaikan terlalu cepat enggak Bapak Bersaudara? Enggak ya. Oke ya. 1 Samuel 17 ayatnya yang ke-45. 1 Samuel 17 ayat 45 sampai ayat yang ke-47. satu kisah peperangan antara bangsa Israel melawan Goliath yang diakhiri oleh Daud mengalahkan Goliath. Ini contoh kasus yang sangat mencolok yang ditulis di dalam Alkitab tentang hidup karena percaya dan hidup karena melihat. Saya akan bacakan Bapak Bersaudara perhatikan. 1 Samuel pasal 17 ayat 45 sampai ayat 47. tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu ya kepada Goliath engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam alas segala barisan Israel yang kau tantang itu ya hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah dan supaya segenap jemaah ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing sebar di tangan Tuhan lah pertempuran dan ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami perhatikan Bapak Buzara pada zaman itu pada saat itu peperangan itu menjadi sebuah pekerjaan dari semua bangsa yang hidup pada saat itu kalau saat ini kan peperangan kita tidak berperang seperti mereka perang menggunakan senjata walaupun saat ini juga terjadi pertempurannya sesungguhnya tapi kan itu sesuatu yang tidak umum Bapak Buzara pada umumnya pekerjaan kita berbisnis pekerjaan kita berkarier pekerjaan kita ada satu pekerjaan di dalam perekonomian itu yang umum terjadi pada saat ini tapi pada saat itu pertempuran peperangan untuk mengalahkan satu bangsa untuk menjajah bangsa yang lain itu menjadi satu pekerjaan yang biasa dilakukan oleh mereka pada saat itu bangsa Israel bertempur dengan bangsa Filistin Filistin punya pahlawan namanya Goliat kita semua tahu tapi yang saya tekankan disini Bapak Buzara mari kita lihat hidup karena percaya atau hidup karena melihat bangsa Israel yang begitu banyak orang-orang yang gagah perkasa yang disebut pahlawan-pahlawan perang termasuk disitu ada rajanya yang namanya Saul Saul itu seorang yang gagah perkasa bukan seorang yang cengeng bukan seorang yang lembek permantulan menulis Saul itu seorang yang kuat seorang yang gagah perkasa seorang yang jago di dalam berperang dia juga punya pasukan yang hebat punya pasukan yang kuat dan diantaranya adalah kakak-kakaknya Daud kakak-kakaknya Daud itu masuk di dalam pasukan Israel yang kita mencatat tapi lihatlah Bapak Buzara ketika Goliat mendatangi mereka ketika Goliat yang juga tentara ini yang juga pahlawan perang dari bangsa Filistin menantang orang-orang Israel Anda bisa lihat sikap dari orang-orang Israel saat itu kalau Anda baca ayat sebelumnya disitu ditulis bahwa orang-orang Israel tentara-tentara yang gagah perkasa itu termasuk rajanya Saul itu gemetar melihat kedasyatan dari kekuatan dari Goliat orang-orang Israel ini mereka hidup karena melihat yang dihadapi tantangan di depannya musuh di depannya dia lihat pakai mata jasmaninya sehingga mulai membandingkan melihat track recordnya dari Goliat melihat pengalaman pengalaman di dalam kehidupan Goliat orang ini luar biasa orang ini hebat tidak ada yang bisa mengalahkan dia semua kalah pasti kalau bertanding dengan dia perang dengan dia semua pasti kalah itu yang dilihat oleh orang Israel saat itu mereka melihat dengan mata mereka tetapi Daud berbeda babak bersara tadi yang kita baca berkata demikian tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu pada Goliat Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing tetapi aku mendatangi engkau dengan apa nama Tuhan semesta alam Daud hidup dengan percaya dia pandang musuh di depannya yang tinggi besar itu yang dia bilang datang bawa persenjataan lengkap ini yang Daud bilang datang dengan pedang dan tombak dan lembing komplet orang yang sudah menang datang dengan segenap kekuatannya tapi Daud melihat hidupnya dengan percaya kepada Tuhan Daud melihat dia berkata dia tidak melihat kebesaran dari Goliatnya dia melihat dia datang kepada Goliat itu dan dia berkata aku datang dengan nama Tuhan semesta alam artinya Daud ini adalah orang yang hidupnya didasarkan pada Tuhan semesta alam ini yang Tuhan mau dalam kehidupan kita juga bahwa hidup kita harus dibangun di atas dasar nama Tuhan Yesus Kristus katakan amin sebetulnya sama yang kita hadapi kalau Daud menghadapi Goliat saat itu taruhannya besar kalau sampai Daud kalah dan bangsa Israel kalah maka bangsa Israel akan dibinasakan mereka akan mati semua istri dan anak-anak mereka keluarga mereka akan menjadi tawanan semua harta mereka akan dijarah oleh bangsa Filistin mereka akan hidup di dalam penjajahan itu kalau kalah sama dengan kita sesungguhnya kita pun dihadapkan pada pertempuran di dalam kehidupan kita kita dihadapkan dengan Goliat di dalam kehidupan kita apapun itu mungkin permasalahan yang engkau hadapi pada saat ini tergantung dengan bagaimana engkau memanah permasalahan yang ada dalam hidupmu amin engkau mau seperti orang Israel kebanyakan atau engkau mau sama seperti Daud pilihan ada di dalam engkau tapi saya jawab pilihlah seperti Daud katakan amin orang ini orang yang hebat dan dikatakan dalam firman Tuhan ketika dia melawan Goliat ini dia ini masih kecil dia belum jadi seorang pahlawan tentara yang hebat pada akhirnya Daud itu seorang tentara yang hebat pada akhir hidupnya dia seorang pahlawan yang berkasa dalam setiap pertempurannya dia menang tapi ini adalah awal pertama kali dia ketemu musuh yang tidak tanggung-tanggung tapi karena kepercayaannya kepada Tuhan begitu luar biasa orang ini tidak takut apapun juga dan akhirnya kita tahu dengan kecerdikan hikmat yang dimiliki oleh Daud berhasil mengalahkan Goliat dengan lima batu yang licin yang ditulis dalam beriman Tuhan dengan ketapel untuk mengalahkan Goliat ini itu hikmat demikian juga dengan kita Anda memandang kehidupan Anda permasalahan di depan Anda atau segala realita yang sedang terjadi dalam hidup Anda Anda mau hidup dengan melihat memakai pengalaman-pengalamanmu atau Anda mau hidup melihat dengan Anda percaya kepada Tuhan pilihannya ada di kita sendiri tapi pilihlah sama seperti Daud yang memandang dengan kepercayaan penuh kepada Tuhan dan mengapa bisa begitu pertanyaan seperti itu mengapa Daud bisa berbeda dengan orang lain hidupnya kan sama dengan kakak-kakaknya hidup dalam satu keluarga yang sama yang dimakan juga sama mungkin gandum saat itu tidak seperti kita makan beras di sana gandum yang dimakan hidup dengan udara yang dihirup sama semuanya sama tapi kok imannya bisa berbeda ini yang penting kalau Anda baca di dalam Alkitab kita firman Tuhan mencatat Daud adalah orang yang diurapi oleh Tuhan Daud adalah orang yang diurapi Tuhan orang yang diurapi Tuhan adalah orang yang roh kudus tinggal di dalamnya saya dan Anda apakah roh kudus tinggal di dalam kita itu pertanyaannya pastikan roh kudus tinggal di dalam hidup Anda katakan amin kalau roh kudus tinggal di dalam hidupmu Anda akan memiliki kepercayaan yang penuh sama seperti Daud mungkin ketika menghadapi masalah Anda gentar ketika menghadapi tantangan Anda gentar tapi ketika roh kudus di dalam Anda berkuasa dia memberikan kekuatannya dia menyatakan firmanya di dalam hidup kita firmanya itu timbul di dalam hati kita pikiran kita mulai dipenuhi oleh firman-firman dari Tuhan saat itu roh kudus itu bekerja dengan kuasanya seketika muncul kepercayaan di dalam diri kita aku pasti menang amin seketika muncul di dalam hati kita kepercayaan aku percaya karena Tuhan menyertai ku dan siapa yang percaya Tuhan menyertai kita sepanjang hidup kita angkat tangan amin luar biasa dengan kuasa otoritas dari roh kudus yang Tuhan Yesus berikan bagi hidup kita maka kita akan bisa hidup karena percaya katakan amin Tuhan Yesus Kristus dia mati di kayu salib di hari yang ketiga dia bangkit dari kematian setelah itu 40 hari dia naik ke surga setelah dia naik ke surga sebelum dia naik ke surga Tuhan Yesus berkata Tuhan Yesus berjanji akan mengirimkan roh penghibur memberikan roh yang penuh kuasa yaitu roh kudus setelah Yesus naik di surga Yesus naik ke surga saskan waktu ketika murid-murid Tuhan berdoa di loteng Yerusalem roh kudus datang yang disebut dengan hari Pintakos dan roh kudus mulai berkarya di dalam bumi sampai hari ini dan roh kudus berdiam di dalam setiap hati orang percaya saya dan Anda semua katakan amin dan roh kudus kudus ini yang memberikan kekuatan memberikan kuasa kepada kita sama seperti di dalam kehidupan daud yang tidak gentar sedikit pun menghadapi masalah di depan yang membedakan daud dengan orang kebanyakan demikian juga dengan kita umat Tuhan di tempat ini yang membedakan kita dari orang kebanyakan di luar adalah karena roh kudus ada di dalam diri kita segala apa yang kita kerjakan kita kerjakan bagi kemuliaan Tuhan selama kita hidup yang akan menentukan kehidupan kekal kita kita mau hidup sama seperti daud walaupun ada kelemahan secara manusia tapi ketika roh kudus berkuasa di dalam kehidupan kita maka roh kudus yang akan memimpin kita roh kudus yang akan membimbing kita pilihan ada di dalam hidup kita tapi pilihlah hidup karena percaya katakan amin dan selama kita hidup pakai hidupmu dengan satu tujuan bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus pakai hidupmu melayani dia melayani Tuhan jangan menjadi umat Tuhan yang yang menganggur di dalam kegerakan Tuhan tapi pastikan anda di dalam di dalam kehidupan yang menjadi murid Tuhan dan memuliakan Tuhan dan dipakai oleh Tuhan menjadi alat bagi kerajaannya katakan amin Bapak Uzara ya simple kok hidup dalam melayani ya anda bisa pilih ya anda bisa pilih anda mau hidup untuk kemuliaanmu sendiri seperti orang-orang ateis ya yang gak kenal Tuhan apa yang mereka kumpulkan apa yang mereka kerjakan bagi mereka sendiri bagi nama mereka ya tapi kita bisa pilih apa yang bisa kita kerjakan bagi Tuhan ya mungkin dimulai dari hal yang kecil apa yang bisa kita lakukan kita melayani di CG ya kita bisa ajak teman kita bisa mendoakan teman kita yang lain kita bisa saling berbagi kita bisa saling men-support itu bisa yang kita kerjakan semuanya untuk kemuliaan Tuhan Bapak Uzara orang yang hidup karena percaya kepada Tuhan yang pertama adalah hidup didasari oleh Tuhan Yesus Kristus dan yang kedua hidupnya ditujukan bagi kemuliaan nama Tuhan ya mungkin kita masih berpikir jauh aduh aku belum bisa memuliakan Tuhan apa yang aku kerjakan hari ini masih masih tersandung-sandung apa yang aku kerjakan hari ini masih belum sempurna aku masih jatuh bangun bahkan bukan jatuh bangun di dalam dosa bukan tapi anda tidak boleh jatuh bangun di dalam dosa sekali jatuh bangun dan bangun terus jangan jatuh bangun jatuh bangun jangan jatuh bangun dan terus naik terus di dalam kehidupan kita mungkin anda jatuh bangun dalam perekonomian di dalam keuangan tapi jangan pandang itu seperti orang Israel pandang goliat wah itu akan membunuhku itu akan menghabisi hidupku itu akan menyelesaikan hidupku jangan pandang seperti Daud aku bisa mengalahkannya aku bisa melewatinya karena Tuhan berkuasa seorang yang luar biasa karena disertai Tuhan demikian juga dengan anda orang-orang yang luar biasa karena anda disertai oleh Tuhan amin demikian firman Tuhan Pak Bersudara saya undang pemain musik maju ke depan selamat menikmati selamat menikmati